Al-Khautsar, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan staf tata usaha. Alhamdulillahirrohbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kharidat Allah SWT karena berkat karunianya kita dapat berkumpul pada siang hari ini, Kamis 3 Februari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara pengarahan persiapan PTM ke pengawasan peningkatan pelayanan yayasan Al-Khautsar di SMP Al-Khautsar Bandar Lampung. Salawat teriring salam, malilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir keluarga. Ada pun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pengarahan-pengarahan, dilanjutkan dengan acara-acara lain, kemudian penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita lafazkan basmalah. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan dari pihak sekolah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Meri Oktarina MPD kepada Ibu Meri, disilahkan. Terima kasih Ibu Rindang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Pengawas Yayasan Al-Kawusar. Yang saya hormati, Bapak Kasih Pendidikan Umum Yayasan Al-Kawusar. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru, Saryawan, Staf SMP Al-Kawusar, Bandar Lampung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada siang hari ini, masih diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini, dalam keadaan sehat Allah fiat, dalam rangka pengarahan dan selaturahmi dari Pengawas Yayasan Al-Kawusar. Salawat serta salam juga senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafatnya di ambil akhir, dan mudah-mudahan kita adalah umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunah-sunah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya mewakili pihak sekolah untuk menyampaikan sambutan, karena bersamaan dengan ini, kebetulan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum, kita sedang melakukan kegiatan sosialisasi kurikulum prototipe. Jadi, saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan yang mewakili pihak sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu Pengawas, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kegiatan pembelajaran kita, Alhamdulillah, pembelajaran tata pemuka terbatas untuk 50% di SMP Laka Osar, khususnya kelas 9 itu sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini. Dan juga Alhamdulillah, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk beberapa waktu terakhir, diikuti atau disusul oleh siswa-siswi kelas 8 dan kelas 7. Alhamdulillah juga sudah melakukan kegiatan PTM terbatas mencapai 50%. Dan untuk perlu diketahui bahwa Bapak Ibu Pengawas, bahwa kegiatan ini juga dapat berjalan dengan lancar, dengan berkat kerjasama kita semua, baik dari pihak yayasan, kemudian mungkin dari pimpinan unit, dari Bapak Ibu Guru, dan tentunya juga dukungan dari orang tua dan siswa. Dalam kegiatan ini, kami juga selalu terus memantau dan juga mengingatkan kepada semua yang terlibat dalam kegiatan PTM untuk tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan, untuk kegiatan kesiswaan, Alhamdulillah, meskipun kita masih dalam kondisi yang pada masa COVID seperti ini, SMP Alkausar masih tetap bisa mengadakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan, baik itu perlombaan bidang akademik maupun non-akademik, dan juga kita masih tetap bisa meraih prestasi baik dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Ini semua tentu saja berkat kerjasama dari semua pihak. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa, bahwa mulai semester ini, sejak kegiatan PTM, kami Bapak Ibu Guru di SMP Alkausar sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan blended learning, dan juga Google Meet sebagai media komunikasi untuk pembelajaran. Alhamdulillah, itu juga bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga, untuk semester ini, perlu kami sampaikan, kami juga sudah mulai mengaktifkan kegiatan MPS sekolah antar mata pelajaran sebagai wadah untuk saling berkomunikasi dan saling bersinergi antar guru mata pelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang sehormati, selain itu juga, Alhamdulillah SMP Alkausar, untuk di bidang sarpras, ini juga sudah mulai melakukan pembenahan di berbagai bidang, yang tentunya ini juga merupakan sebuah upaya atau usaha kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik dan kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan, membuat istimewa lokas untuk lebih dapat maju ke depannya. Nah, Bapak Ibu pengawas yang sehormati, pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga kami mengharapkan masukan, masukan dari Bapak Ibu pengawas, kemudian juga arahan-arahan dan saran-saran untuk perbaikan kami ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang berkenan, dan kepada Allah semuanya ampun, saya akhiri, apabila hitopi kuwa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Meri yang telah memberikan sambutan. Baiklah, acara yang berikutnya adalah pengarahan-pengarahan dari Bapak dan Ibu pengawas kepada Bapak Kepada Bapak Haji Abdul Kabir MED, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mewakili Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah. Kami berbangga dengan Bapak dan Ibu sekalian karena suksesnya KBM itu di tangan Bapak Ibu semua. Dan buktinya sukses. Alhamdulillah. Bapak sekalian, kita bersyukur pada hari ini dapat mengadakan pertemuan. topik kita ini sangat penting sekali, yaitu dalam rangka menghadapi PTM, kemudian pelayanan prima. Dan ini kunci keberhasilan. mendasar ini saya ingin informasikan yang sangat mendasar pengalaman saya, saya melihat di negara-negara lain seperti Jepang, Singapura. Itu berhasil membangun bangsanya dengan suksesnya membangun sistem. Mulai dari keluarga, bahkan mulai dari individu, keluarga, masyarakat, kemudian perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, semuanya itu adalah bagian dari satu sistem. Jadi bangsa itu satu sistem. Nah, kita juga begitu, alkausarnya satu sistem. Adanya supra-sistem, adanya subsistem, dan alas semua sistem. Dan kalau kita berfungsi seperti sistem itu yang memang sudah terbentuk, artinya cukup bagus, maka dia tidak akan bergerak nyelonong-nyelonong, kira-kira gitu. Seperti jam lah kira-kira. Jadi ini satu sistem. Ada baterainya, ada lain-lain sebagainya, ada jarumnya. Jarum itu walaupun murah, sederhana, kalau dia tidak berfungsi, tidak bisa menunjukkan, apa namanya, jam itu jam berapa. Tidak bisa neka-neka. Jadi kita tidak bisa menyembelekan subsystem yang kecil atau small system. Tukang sampah, tukang sapu. Kalau dia macet, kotor sekolah kita. Kira-kira begitu. Jadi banyak betul. TU juga. Kalau dia macet, surat-menyurat macet dan sebagainya. Apalagi yang sebesar, guru kelas dan sebagainya. Itu bagian sistem semua dari satu-satu sistem. Nah ini perlu semangat kita mengujurkan. Kebersamaan dalam satu sistem ini yang diikat oleh topoksi, tugas pokok dan fungsi, dan rincian tugas. Itu yang mengikat setiap masing-masing itu, tapi tidak lepas daripada integritas satu sama lain. Makanya perlu satu koordinasi. Koordinasi itu ada koordinasi vertikal, dan agronasi-nya horizontal. Ini harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dia benar-benar prosesnya berjalan dengan baik. Tidak boleh tumburan. Jadi komplikasi. Jadi sistem itu sudah komplikasi, ya rusak. Saya merasakan bangsa kita sekarang, sistem kita sudah komplikasi. Fungsi macam-macam departemen itu sudah, belum lagi fungsi partai politik, kemudian fungsi orang-orang yang sosial dan sebagainya, fungsi lembaga hukum dan sebagainya, Masya Allah. Kalau ini tidak ada satu kesatuan, dan bentuk satu sistem, pasti dia akan benturan satu sama lain. Jadi strict of the system itu. Jadi ada kekusutan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya mendasar ini, mari kita bangun, kita ini dalam satu sistem yang satu korup. Jadi kita mencintai korup Al-Kausar. Kita mencintai sistem satu kesatuan Al-Kausar. Tidak ada hati di lain selain Al-Kausar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan pelayanan yang prima, ini yang menentukan keberhasilan dalam rangka mencapai tujuan yang dititipkan oleh para pendiri Al-Kausar ini. Saya baca memang luar biasa pendiri-pendiri kita itu. Ya, artinya kan sekali-sekali kita bacalah sejarah itu. Untuk artinya kita hayati, kita pahami, sehingga akan terasa bahwa perjuangan itu perlu dilanjutkan. Perlu berhati-hati, jangan sampai rusak Al-Kausar ini oleh bagian-bagian sistem-sistem yang kecil tadi, termasuk diri kita. Jadi tujuan saya lihat, tujuan utamanya daripada pendirian Al-Kausar ini adalah dalam rangka ikut membangun SDM, sumber daya manusia, baik itu guru, siswa, dan sebagainya. Begitu masuk Al-Kausar, supaya SDM ini berkualitas, unggul, Islami dan global, berwawasan global. Nah, ini wacana yang luar biasa ini pendiri kita. Nah, untuk mewujudkan itu, satu kunci yang memang perlu diaktifkan, disukseskan, itu adalah pelayanan prima. Pelayanan prima ini ada pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung, pelayanan fisik dan non-fisik. Semuanya itu harus, artinya in semua, siap untuk muter roda gendengnya, proses KBM, proses kehidupan di Al-Kausar ini. Itu yang saya perhatikan. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu, satu yang kita sukseskan itu adalah pelayanan prima. Nah, jadi, pelayanan kita dalam bentuk semua aspek. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali dengan siswa, atau berfest ofis, laksunan sebagainya, tapi segi pendukung, TU dan sebagainya, juga harus berhasil yang baik. Kemudian, kebersihan dan sebagainya semua, harus ada ketarkanya integritas dengan sistem itu. Memang, memahami ini, sepertinya, agak rumit juga. dia, apa namanya, banyak, sub-smallestnya, small-systemnya, itu yang saya lihat. Dan, bersamaan dengan itu, ya, peningkatan disiplin itu luar biasa. Jadi, disiplin itu sangat menentukan keberhasilan sistem itu. Jadi, disiplin itu, ya, on-right, ya, jadi apa yang kita, buat aturan, itu aturan itu harus dipenuhi. SOP, kita akan memenuhi SOP itu. Nah, jadi disiplin, saya melihat Jepang itu, bukunya tebal itu, saya pernah baca itu. Jadi, dengan pemahaman disiplin itu, ya, maka, perjalanan roda, perjalanan bangsa itu berhasil dengan baik. Dia tertib, ya, tidak ada segangguan, saya pernah merasakan itu seperti buang sampah. Di Jepang itu tidak ada orang yang berani buang sampah sembarangan, ya, tidak ada sembarangan. Kalau orang yang merokok, itu biasanya bawa kotak-kotak rokok, dibawa sendiri, di pocket itu, ya, dibawa untuk, begitu. Sampai-sampai, ini cerita, sekedar begitu pentingnya disiplin itu, anak saya, begitu pulang ke Indonesia, dia melihat orang-orang kita, yang buang, apa namanya, sampah, ya, di atas mobil buang, dan sebagainya, semudah saja. Warui di sini, katanya, kejeleknya orang itu, katanya, sampai begitu. Nah, menanamkan rasa cinta terhadap disiplin ini, ya, terhadap anak-anak, itu sangat penting sekali, ya, karena anak-anak itu yang, artinya bisa mengembangkan di rumah tangganya, dari masyarakat, seperti buang sampah saja, ya, seperti parkir di letter S, gitu, gitu, ya, seperti-seperti gitu, ya. Nah, disiplin, makan saja, disiplin itu, saya, berangkat, ya, jam 10, kira-kira jam 12, itu posisi di mana saja, harus makan, karena jam makan, dia patuh, itu nasional, dia bawa, kalau akan, apa artinya, akan berhenti, di, di, apa namanya, di kereta, jam 12 itu di kereta, jam 12 sampai jam 1 di kereta, itu harus makan di kereta, dia akan bawa. Kalau kita kan, kita bisa menunda, tunda aja dulu lah, sampai akhir ujung sore, ya, akibatnya kita kena maha, dan sebagainya, itu kebiasaan kita, ya. Nah, ini disiplin, sangat, jadi disiplin itu, artinya, salah satu kunci, untuk mensukseskan, anak-anak kita, dalam pembelajaran, menjadi manusia berkualitas, kemudian unggul, islami dan global. Nah, yang menanamkan disiplin ini, yang paling utama itu, yang bisa menanamkan, bisa mengaruhi anak-anak itu, ya guru-guru. Ya, guru-guru ini yang sangat berperan penting, ya. Nah, ini bagus sekalian, maksud saya, dalam pelayanan ini, ya, kita kompak, berkebersama, ya. Jadi, fasilitas sasperas juga, artinya, mendukung sedemikian rupa, untuk meningkatkan, mendukung, disiplin, belajar, sehingga menjadi satu sistem, yang memang unggul, ya. Nah, Bapak, baik-baik sekalian. Untuk, instrumen, saya merhatikan, instrumen dibuat oleh Pak Yusuf ini, mengenai, empat bidang, ya, kita pengawasannya, kan ada empat bidang, yang kita stressingkan, ya. Ini berdasarkan, anggaran dasar, ya. Berdasarkan anggaran dasar, ya. Dan ini, kagum saya, kalau melihat, dari, pikiran, orang pendiri kita, ya. dia bisa menunjukkan, empat bidang, ya, harus diawasi, dan ini artinya, ini yang harus kerja, ini yang harus dilakukan, ini yang harus diperbuat, ya, dilaksanakan. Pertama, bidang pendidikan, dan, 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 Nah, jadi, itu yang kita lakukan pengawasan di sana, kemudian dengan instrumennya, yang bisa dijabarkan, ya. Kalau instrumen itu sudah banyak contoh-contoh, dan sebagainya, kemudian kita, tambah dengan pengalaman di lapangan, Soal kondisi ini berubah, bisa berubah, ya. Misalnya sekarang, dengan kondisi pandemik ini, ya, ya, ada COVID dan sebagainya, kondisi perubahan, pengawasan AKBM juga, nah, ini juga berubah, ya. Instrumen-instrumen itu ada, ada yang masih perlu, ada yang perlu ditambah, dan sebagainya. Kemudian, bidang yang kedua adalah, keuangan dan saspras, ya. keuangan dan saspras, Jadi, ini juga, apa namanya, yang perlu diawasi, Diawasi bukan mencari kesalahan, tidak, ya. Sederhana, on the track aja lah, ya. Kita hanya mengecek, apakah itu sesuai dengan, pedoman yang, kebijakan yang dilakukan, dan sebagainya, ya. Kemudian, yang ketiga, administrasi, dan ketenagaan. Nah, ini juga, administrasi ini, artinya, memang perlu dikembangkan, sedemikian rupa, diusahakan, artinya, dengan teknik-teknik, yang, artinya, dengan perkembangan, program, ya. Sekarang ini, ya, dengan IT, dan sebagainya, yang harus sudah mengikuti, seperti itu, ya. Kemudian, ketenagaan, ya, memang benar-benar, tenaga kita yang diunggulkan, ya. kemudian, bidang agama, dan lingkungan. Bidang agama, dan lingkungan. Sekarang ini, kelihatannya, bidang agama, sektor agama ini, menjadi objek, untuk, apa ya, untuk, saya lihat, untuk persaingan, dibuat satu persaingan, atau bahkan, untuk membuat, diberkericuhan, ke masalah agama, ya. Nah, ini, ya, repot kita, kan, dengan berkembangnya, paham agama liberal, agama sekuler, dan sebagainya. Bahkan, agama, Nusantara, sekarang, ya, tidak perlu lagi berkiblat, ke Arab, ya. Kita bisa saja, buat kiblat kemana-mana, ya. Baca, apa, sholat, tanpa patiah, bisa saja dengan bahasa Indonesia, dikembang-kembangkan, dan sebagainya, ya. Sekarang, banyak alim ulama, dan sebagainya, ditangkap, dan sebagainya. Saya bicara sedikit, orang dakwah, padahal, mak marhuk, dan mongkar, tangkap, gitu kan. Ini, ini, masalah LBH sistemnya, sistem, hukum, masalah hukum, ini jadi, jadi, artinya, tidak in, jadi dengan keseluruhan, kebutuhan, masyarakat secara keseluruhan. Ini kan, musim suprasistem, mendukung, tujuan yang telah ditetapkan. nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ya, empat bidang ini, yang kita stressinkan, nanti dalam, apa namanya, pengawasannya, dan nanti insya Allah, akan dibuat, ini ya, apa namanya, ya, instrumennya, ya, saya cenderung instrumen itu, dibagikan aja, gitu kan, nanti, ya, kalau sudah sip, ini lagi digodok, ini kan, kemudian, bantuan Bapak-Ibu sekalian, untuk mencoba, artinya, memberikan penilaian, ya, apa, 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 kekurangan, dan sebagainya, atau ada yang perlu dikembangkan, dan sebagainya, itu akan kelihatan. sebab masa depan kita ini, ya, kita ini kan sudah termasuk yang es kutip, ya, jadi, kalau akreditasi, sudah di atas 90, memang untuk naik sampai 100 itu, kalau ilmu sosial itu, tidak mungkin, dia simetris, dia, tidak akan sampai-sampai, ya, ya, itu kondisinya memang begitu, kan, nah, jadi, karena kita sudah memang, sudah pada, pada atas, ya, memang untuk mengembangkan itu, dengan cari apa, apa itu, memang, ya, harus kerja keras, apalagi, 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 dan sebagainya, ya, lain dengan berpendirian, kan, banyak yang bisa, ini, kerjakan, tapi kalau ini sudah, mencari hal-hal yang baru, gagasan yang baru, nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, menurut sekalian, kembali ke masalah agama tadi, jadi kuncinya, saya melihat, jangan sekali-kali kita, ini masuk ke 2004, 2024, ya, jangan, mohon, jangan terlibat politik, apalagi politik praktis, ya, ya, kita lurus-luruskan aja, kita bidang pendidikan, ya, saya kira bagus ini, anggaran dasar itu sudah membuat begitu, ya, jadi pendiri kita sudah diwanti-wanti, supaya guru-guru, karyawan, apalagi pejabat, dan sebagainya, tidak boleh terlibat atau, ya, kegiatan-kegiatan politik, apalagi politik praktis. Ini akan berubah berhaya, kita lurusnya masalah pendidikan. Kemudian, paham-paham keagamaan ini perlu diantismasi, karena itu impo, itu lebih dari seratus, ya, apa nama, sekolah, yayasan, yayasan agama, pendidikan agama, yang kemasukan oleh paham siah, ya, paham siah barangkali, kita sudah dengar-dengar, ya, walaupun kita tidak tahu apa sebenarnya siah itu, tapi itu komplikatif, ya, dengan artinya, al-sunnah wal-jamaah, ya, nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kita sangat berharap pada, nyanyi kita, ya, nggak apa-apa, selingan, biar nggak ada yang ngantuk, itu ngingat, itu, tanda peringat, sudah waktu, masih terus dikit, ya, tanggung ini, karena saya senang ini bisa, komunikasi dengan Bapak-Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan pertemuan ini, membangkitkan semangat, membangkitkan semangat kita, jadi masyarakat, masyarakat, agama ini, paham liberal, paham sekuler, nusantara, kemudian agama siah, agama modern, juga dikembangkan sedemikian rupa, sehingga, seolah-olah memodernisasi agama, padahal kita kan sudah ada pegangan Al-Quran, dan hadis, dan rasul, berpegang itu enggak akan kemana-mana lagi, modern sudah di dalam itu, kan, tapi ini masih dicari-cari dengan pemahaman pemikiran, jadi kita tarung pemikiran, bukan sumber hukum yang sebenarnya dari Allah SWT, kemudian yang lebih parah lagi, kita ini benar atau tidak benar, tapi kita perlu waspada dengan paham komunis, komunis ini sudah masuk, kalau menurut info itu, ya, yang menurut sekalian intelijen itu sudah masuk, itu kan, nah, kita tidak percaya, tapi sejarah sudah membuktikan, mulai tahun 48 sampai 65, itu bagaimana peristiwa masuknya komunis itu, ingin merubah ideologi dan sebagainya, kemudian agama kita belok-belokkan dan sebagainya, apalagi anak-anak kita yang tidak mengenal sejarah, ya, mereka mudah sekali itu, diajak berpikir, atau pembaharuan itu, sepertinya mudah sekali, nah, ini yang perlu waspada kita, kemudian paham radikal, paham teroris dan sebagainya, ya, karena kita ini, apadanya, banyak, ya, tidak mustahil bisa masuk, ya, ya, paham-paham ini melalui, ya, jalur kegiatan sehari-hari, jalur kebudayaan, dan sebagainya, jalur, ya, pemikiran-pemikiran, ya, karena orang-orang itu pintar, ya, lawan-lawan itu, Islam itu memang pintar, dia mencari orang-orang yang bisa direkrut, untuk ikut ke kelompok mereka, banyak pintar sekali, teroris-teroris itu kan karena terjebak, dia kan, dia terjebak, sehingga dia menjadi teroris, dan sebagainya, nah, ini Bapak-Ibu sekalian, dan informasi ini, kalau masalah, apa namanya, PTM ini kan, masalahnya itu kan, masalah COVID ini kan, akhir Februari ini, udah di koran itu katakan, akan melonjak lagi, nah, ini, kemarin, boleh rap, apa namanya, PTM, eh, boleh ini ya, tadi pagi, ada dari woleh kota, tidak boleh, nah, jadi, gimana ini ya, keputusannya, kita berubah-ubah dan sebagainya, ya, nah, ini tanda, ya, tanda bahwa kondisi sekarang itu tidak stabil, ya, nah, itu ketanda-tanda, kita suas pada, ini tanda, terus kita baca bahwa memang kondisi itu tidak stabil, membingungkan, ya, di tengah-tengah kebingungan itu, berlakulah kondisi politik, penguasa kekuasaan dan sebagainya, dan kita jujur-jujur saja kerjaan dan sebagainya, tapi kita menjadi objek bangsa, mangsa, ya, mangsa daripada kegiatan-kegiatan bisnis dan kegiatan kekuasaan. Nah, ini bapak sekalian sedikit untuk, apa namanya, menggugah hati kita semua, kita belajar berdasarkan historis, ya, kita punya kewajiban, ya, untuk melanjutkan amanah, jangan sampai kita kesalahan, ya, sebab akhirnya, kesalahan itu, bukan dipertanggungjawabkan kepada orang, tapi dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, ya, tidak satu dosa pun yang tidak, tidak ditebus, harus ditebus, ya, nah nebusnya ini yang berani menembus kepada Allah, jadi Allah sudah punya aturan tersendiri, nah, jadi kita berusaha, hindarilah berbuat keliruan salah, ya, karena kesalahan itu, akan berusaha kepada Allah SWT, setiap masalah yang kita lakukan, pada akhirnya, wa'ilaih terujuh umur, kembali kepada Allah, kita bergantung kepada Allah SWT, ini yang kembali kita saling ingatkan, ya, dalam kondisi sekarang ini, memang gangguan dan godaan tertinggi, ya, tapi kalau kita kompak dengan satu sistem tadi, insya Allah, ya, kita dapat, apa namanya, melanjutkan perjuang Al-Kawthar ini menjadi lebih hebat lagi, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Kabir, yang telah memberikan arahannya, intinya, marilah kita sama-sama meningkatkan pelayanan, yang telah dititipkan oleh pendiri Yayasan Al-Kawthar. Selanjutnya, pengarahan yang kedua adalah pengarahan dari Ibu Dr. Anda Haji Dewi Fortiana MPD, kepada Ibu Dr. Anda Haji Dewi Fortiana, di silapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, mengawali tugas yang diamanahkan kepada kami, terhitung oleh tanggal 16 Januari 2022, pengawasi Yayasan Al-Kawthar, Alhamdulillah ditambah satu orang lagi, yaitu Pak Yusuf yang bergabung. Kami memulai acara pada agenda tahun ini, tahun 2022 ini, dengan berkunjung ke semua unit yang ada di Al-Kawthar. Alhamdulillah kemarin kami sudah berkunjung ke SD. Dan sebetulnya mungkin juga kami mohon maaf nanti, kalau waktu pulang Bapak Ibu agak sedikit bergeser, kalau tidak salah jam pulangnya jam 2 ya, mungkin kemarin baru selesai setengah tigaan ya Pak di SD. Mudah-mudahan tidak keberatan dan ini dalam upaya kita untuk meningkatkan pelayanan di Yayasan Al-Kawthar. Mungkin pada saat ini seperti kita tahu baru Januari kemarin kita mengerayakan 30 tahun Yayasan Al-Kawthar. Ini juga mungkin yang menjadi pemikiran kami sebagai pengawas, melihat banyak hal yang harus segera kita benahi, karena secara prinsip kita tidak pernah bisa mengatur faktor eksternal. Yang bisa kita atur adalah faktor internal, yaitu untuk diri kita sendiri. Beberapa fakta yang memang harus kita terima dengan lapang dada dan dengan besar hati, bahwa adanya fakta bahwa pendaftar ke tempat kita itu menurun, secara keseluruhan menurun. Walaupun mungkin kayak SMP juga lumayan drasis tahun kemarin, kita sangat di luar dugaan. Nah ini fakta yang memang harus kita terima. Dan ini adalah bagian dari kita untuk membuat sesuatu. Mungkin inilah juga yang mendasari kami sebagai pengawas, dengan tadi disebutkan beberapa bidang yang sudah disampaikan oleh Pak Kabir, yang menjadi tugas pokok pengawasannya akan lakukan. Jadi nanti kami bisa bergerak sesuai sebenarnya pada prinsipnya apa yang kami lakukan tidak dalam rangka mencari kesalahan Bapak Ibu, karena pengawasan tujuannya juga bukan itu. Tapi kita memperbaiki situasi, andai dengan demikian kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Kalau nanti turun ke bawah, dan saya pikir kayak semuanya sudah ada aturannya kan, di Yayasan Al-Kawasar ini, baik itu dalam Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu hadir, semuanya saya rasa kita sudah membangun sistem. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kabir tadi, yang diterapkan dalam status sahaja, dinyatakan bahwa kita menganut kepada sistem manajemen modern. Jadi memang ke depan kita harus semakin, apalagi tadi mungkin kita dalam visinya adalah global gitu. Banyak pemikiran yang akan mengantar kita, sementara kondisi COVID pun sekarang memaksa, dalam tanda petik, memaksa Bapak Ibu, memaksa kita semua untuk lebih belajar IT kan. Mungkin yang tentunya kita belajar, cuma bikin powerpoint segala macam. Saya mungkin, saya waktu lihat pelatihan, luar biasa ya, Bapak Ibu guru bikin video pembelajaran, segala macam, yang mungkin waktu-waktu dulu, ada yang memang sudah senang, ada yang tidak, dan yang mau tidak mau, semua sekarang dipaksa gitu. Terkadang kalau saya sih menyadari, menyadari betul, ketika saya pegang handphone pun, lebih banyak bertanya kepada anak saya gitu. Mengoptimalkan ya, artinya keterbatasan sementara anak itu lebih cepat. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita. Waktu kalau saya mengingat tadi, sekarang 30 tahun, mungkin sedikit sharing ya, yang pernah saya bertemu dengan Ibu Simulnya, Ibu Jono, sebagai salah satu pendiri hiasan Al-Kawasar. Saya punya kebiasaan, setiap kali ulang tahun Al-Kawasar, selalu berpikir pesan dengan beliau kan. Waktu kunjungan terakhir, ada satu hal yang juga membuat saya berpikir adalah, ketika saya menyampaikan ucapan terima kasih, sudah berjuang mendirikan yayasan Al-Kawasar, jawaban beliau apa? Gampang mbak mendirikan ma, yang paling sulat itu mempertahankan. Saya bersyukur sampai sekarang masih ada. Saya pikir dari jawabannya itu ya, apa yang kita lakukan gitu. Jangan sampai di tangan kita ini, apa Al-Kawasar menjadi terpuruk. Atau kita meninggalkan sesuatu yang membuat generasi penurus kita merasa lebih berat untuk menjalankan yayasan Al-Kawasar. Itu yang beliau sampaikan, saya luar biasa, karena beliau itu sangat humble ya, orangnya dia tidak pernah selalu mengatakan, enggak ada apa-apanya, bapak ibu semua yang di Al-Kawasar yang bekerja luar biasa gitu. Ya itu apa yang hal yang membuat kita, sebenarnya saya pikir itu. Sekarang kita semua itu harus dengan kondisi dan kenyataan yang ada, adalah berpikir untuk ya mau tidak mau. Mungkin yang senior-senior di Al-Kawasar, yang masuk-masuk pertama, yang merasakan zaman-zaman perjuangannya, bisa merasakan, karena kondisi yang sulit itu biasanya membuat kita semakin kuat gitu ya, kalau kondisi yang sulit itu biasanya gitu. Saya juga ngalamin dulu, kalau lagi hal-hal yang itu cuma bertigaannya, saya kalau di Sofano Horis dulu, TU-nya cuma bertiga kan, dari bertiga tuh sampai sekarang punya gedung sendiri, dulu selalu nebeng, pernah nebeng juga di SMP gitu ya. Itu luar biasa gitu. Sementara semakin besar, tapi saya berpikir justru kita bagaimana membangun semangat kita, karena itu tadi, jangan kita berharap bahwa kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Jadi kami juga sebagai pengawas, memang tugasnya hanya mengawasi apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Ibu. Karena kan semua yang tercantum dalam RAPBY atau RAPBS, atau program kegiatan adalah bottom-up. Intinya bahwa Bapak Ibu ketika menyusun agenda kegiatan yang disahkan oleh pembina, itu terlibat secara langsung melalui para pimpinannya. Dan kami hanya akan mengawasi apa yang sudah diterapkan. Mungkin kemarin saya di akhir kepengurusan yang tahu periode kemarin, sempat berkunjung ke SMP, SMA, semua dalam rangka pemeriksaan keuangan. Prosedurnya memang harus melakukan banyak perubahan, karena perubahan sistem, perubahan banyak hal, itu yang harus dihadapkan. Nah, seperti hal-hal seperti itu tadi juga Pak Kabir katakan, Bapak Ibu tidak berdiri sendiri-sendiri, artinya tenaga pendidikan sendiri, guru sendiri, gitu kan. Itu makanya semuanya saling berintegrasi, berintegral, saling berkolaborasi satu sama lain. Karena setiap kegiatan juga harus ada orang yang ada di balik layarnya, ada orang yang bagian di depannya, segala macam. Kami mengharapkan bahwa ke depan semangat untuk membangun ini semakin kita tingkatkan, karena faktanya memang ini yang harus kita hadapi sekarang. Bagaimanapun kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang di luar sana, tidak bisa menjadikan juga alasan, wah kenapa turun, ya banyak saingannya. Terus kalau banyak saingannya memang faktanya banyak sekolah yang didirikan, terus kita boleh menghanang orang-orang mendirikan sekolah, kan juga enggak. Tapi kita belajar, gitu. Sementara saya kemarin juga sempat berbisik sama Pak Yudi, ada sekolah juga Pak, saya bilang tuh kemarin saya baca, visinya hampir sama dengan kita. Unggul, islami, berkarakter. Cuma beda berakangnya, saya bilang tuh. Berarti kan kita banyak follower, apa ya, banyak yang follower ya, ngikutin ya. Setiap hari saya ingat banget, sebenarnya dari dulu ya, sistem keuangan kita diadaptasi, diadaptasi oleh sekolah yang lain. Kemudian acara kegiatan, saya ingat saya setelah kegiatan, Bapak Ibu Guru mengikuti training ISI, saya ingat banget, kemudian kita juga di setiap sekolah, saya bersyukur bahwa itu menjadi inspirasi Bapak Ibu Guru untuk membuat acara serupa untuk anak-anak. Dan itu pun tentunya diikuti juga orang lain gitu. Jadi, sebetulnya kita, nah, karena kita banyak yang mengikuti, berarti kita seharusnya jadi orang, kalau apa ya, influencer ya, kalau main di Youtube ya, Bapak Ibu sebenarnya, memberikan pengaruh yang luar biasa dengan menciptakan hal-hal yang baru gitu. Nah, itu jadi tantangan semua Bapak Ibu, terutama, sebenarnya kan, saya juga nanti mohon maaf kalau banyak wajah-wajah baru yang kurang saya kenal gitu ya, karena jarang sekali saya bertemu, mungkin yang bayang-bayang saya paling ingat, biasanya yang senior-senior, yang wajahnya sudah bertahun-tahun sering bertemu, kan, gitu ya. Yang mudah-mudah mohon maaf, kalau itu tolong saya ditegur, saya mumpung ingat ya, karena semuanya pakai master, apalagi sekarang. Jadi lebih sulit. Itu barangkali Bapak Ibu, kenapa saya merasakan semakin kesini bahwa kita itu memang harus dibekerja keras, ya itu tadi, karena kita tidak mengatur, eksternal itu tidak sama sekali. Sementara kecepatannya itu berubahnya luar biasa. Kalau kita perhatikan, Renstra, kita bahas kemarin, Renstra itu enggak, rencana asrategis itu lima tahun itu sudah sudah ada luarsa. Ternyata asrategis itu sekarang itu perusahaan-perusahaan ya satu tahun. Mereka mereviewnya itu tiga bulan sekali. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang modern, yang sebenar. Sementara kita juga dalam statusannya, kita terus dikelola oleh sistem yang modern. Mungkin ini beberapa rintisan yang sedang disiapkan, misalnya sistem kebawaan, sistem kesiswaan, kita berharap bisa integral seperti sistem keuangan yang terbangun secara komputer. Saya berhayal kalau sempat kemarin saya ngobrol dengan Ketua Yayasan masuk lingkungan asrategis itu Bapak Ibu tinggal pakai semuanya ada palang, tinggal tap, 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 jalan. Karena kan terusannya global ya. Kita sudah sistem IT segala macam. Apalagi kondisinya memang semakin memungkinkan sekarang, semakin memaksa Bapak Ibu juga kalau tidak salah absensi terhubung ke DAPODI, pendaftaran jumlah siswa kelas, terus tapot ya. Bukan banyak sekali sekarang sudah terhubung semua gitu. Itu menjadi tantangan juga buat Yayasan. Itu hal-hal yang kami ini kan. Jadi kalaupun kami sekarang turun ke unit ini dalam rangka satu memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dengan tugas yang sudah diamahkan kepada kami dan juga agar bisa bersinergi. Nanti kalau tadi sudah disebutkan ada hal-hal yang memang kami rasa perlu, perlu kita perbaiki untuk sama-sama mendapatkan kebaikan Alkausat. Misalnya saya sih sangat-sangat berharap dan saya pikir mungkin mudah-mudahan tidak ada ya di SMP Bu Meri Bu Rinta yang kalau datang absen terus hilang terus nanti pulang lagi baru absen besok-besok mungkin kadang-kadang nanti jalan-jalan cerita bagian pengawasan itu sekarang ternyata itu ya karena itu nanti menimbulkan kecemburuan ya sementara yang rajin tiap hari dia menduduk di Alkausat menghabis penuh hati gitu ada orang-orang yang cuma absen terus hilang gitu ya ya mudah-mudahan gitu karena tantangan kita berat yang tadi kalau terkata tanpa kabir disiplin lah kalau kita minta disiplin siswanya kita yang enggak itu juga saya juga termasuk orang yang suka ribut itu kalau parkir berjejer itu saya paling kalau ada kendaraan yang parkir jalurnya di sebelah sini semua saya biasanya ngerudukin Pak Rudy itu mobil siapa mobil siapa bukan apa-apa karena kalau kita yang enggak disiplin nah gimana gitu dengan tempat-tempat kita setiapkan seperti apa nah itu hal-hal yang begitu yang hal-hal yang kecil yang bisa menjadi Bapak Ibu adalah representasinya Yayasan Al-Kawusat mau tidak mau begitu Bapak Ibu melangkah keluar juga embel-embel Yayasan Al-Kawusat tetap Bu Nur Wahidah dikenalnya tetap saja mau-mau pas keluar oh di mana Al-Kawusat gitu semua orang pasti begitu pasti mebengnya seperti itu jadi saya berharap kalau hal-hal yang tadi kita lakukan karena kita mari-mari memperbaiki diri bersama-sama untuk kemajuan Yayasan Al-Kawusat 30 tahun Al-Kawusat berdiri dalam grafik sebuah perusahaan itu terjadi kemantapan sistem kalau perusahaan sudah 30 tahun satu-satunya jalan untuk bertahan adalah continuous improvement tidak ada tawaran lain kecuali melakukan perubahan yang terus-menerus kalau itu tidak dilakukan sudah kita akan tertinggal ya mungkin kalau contoh-contoh di kasus bisa Bapak Ibu saya paham lebih lebih paham tentang itu jadi karena memang harus kita mengakukan continuous improvement itu pertama ya membuka diri dulu pertama kitanya mau melakukan perubahan kalau kita termasuk orang-orang yang stagnan ah sudah lah ya sudah mapan di Alkausar ya sudah lah tugas saya cuma datang ngajar sudah selesai pulang mudah-mudahan dengan kondisi yang diberikan ini kita punya semangat lagi kalau saya kemarin kami melakukan diarah ke para pendiri Yayasan Alkausar luar biasa ya Bapak Ibu mungkin kalau bagi saya pribadi itu ada perasaan apa yang sudah saya lakukan kalau dibilang pekerjaan apakah seperti yang mereka lakukan gitu jadi itu memang memotivasi kami gitu ketika kami berkini dan luar biasa juga sambutan apa apresiasi dari keluarga kita tidak berpikir memang pada saat itu pembinayasan Bu Elia bilang itu akan terasa oleh keluarga para pendiri ketika kita melakukan itu dan memang luar biasa gitu ya setelah kita walaupun sederhana hanya datang ke sana berdoa di sana tabur bunga sudah selesai pulang lagi tapi disitulah saya ingat mungkin kalau yang lama-lama kita waktu ulang tahun 20 tahun ya yang waktu kita ngedahin acara di SMP ya yang malam-malam Pak Haris segala macam cerita saya ingat di SMP loh tempatnya ya Mabit ya ya itu kan luar biasa ya dengerin Pak Haris bercerita gitu menerikan Al-Kawasar kita Mabit sholat bareng-bareng itu luar biasa ya mudah-mudahan nanti karena kemarin kondisinya COVID ya jadi kita tidak boleh mengadakan kerumunan yang luar biasa tapi disitulah mungkin nanti kita bisa sharing lagi berbagi sebetulnya intinya sih ketika kita sering berkumpul dan membagikan hal-hal seperti itu biar kita semua-semua tambah semangat saja itu barangkali yang perlu saya sampaikan jadi ke depan barangkali secara bergilir atau mungkin juga kami bersama-sama kepada Bu Meri Bu Rinta sebagai jajaran kepemimpinan di SMP Al-Kawasar akan mungkin secara lebih aktif untuk melihat kepatuhan terhadap SOP yang sudah ditetapkan karena tadi tadi saya kami sampaikan bahwa kami hanya akan melihat apa-apa yang sudah diprogramkan dan sudah disesuaikan tidak dengan SOP yang sudah kita lakukan itu tadi tidak bermaksud mencari kesalahan memang tidak di fungsi kami memang juga tidak tidak seperti itu jadi cuma memang kalau saya bawaannya mungkin Bu Rinta udah apa jalan-jalan gitu langsung tunjuk-tunjuk kayak barusan langsung lapor segala macam karena sama mungkin hanya apa ya biar kita kadang-kadang actionnya ada yang harus lebih cepat atau seperti apa itu memang dijalankan seperti itu barangkali itu saja sebagai pengantar nanti untuk memberikan motivasi pada Bapak Ibu terkait dengan pelayanan prima dalam rangka kita ini upayanya sudah ada seperti kemarin SMP sudah berkunjung lagi ya Bu lagi turun lapang lagi kan ya yang ke sekolah-sekolah itu juga sebagai salah satu bentuk kita merespon dengan kondisi Ketua Yayasan kemarin waktu kita rapimkan langsung lihat perkembangan pendaftaran langsung meminta kembali untuk turun lebih aktif men-sponsori kemarin sempat ada hal kecil mungkin yang mungkin dia ini waktu kami ke Menggala ada orang yang tempat kita makan itu ternyata mereka tahu begitu lihat nama Alkausat tapi mereka bilangnya apa Alkausat itu sekolah mahal katanya gitu iya Bu mahal soalnya Bu harus sekolah itu kan gitu ya tapi kan dia dia pengen anaknya sekolah di Bandar Lampung katanya gitu nanti SMP mau ke Bandar Lampung yaudah kita promosi sekalian gitu dan alhamdulillah lagi pas sholat di sana tuh ada orang tua nanya Pak Yusuf kalau gak salah ngobrol juga siswanya SMP ya Pak Yusuf ya iya itu pas lagi sholat karena lihat ya itu mobil ada itunya ternyata ya mudah-mudahan kita ke depan harus tetap optimis dan meningkatkan apa yang kita bisa lakukan mungkin nanti selebihnya nanti Pak Yusuf yang akan sedikit memberikan motivasi kepada Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan pelayanan itu saja yang bisa saya sampaikan mohon kerjasamanya ke depan mari kita saling menyemangati satu sama lain karena kita tidak akan bisa berjalan kecuali kita bersama-sama saling membantu satu sama-sama lain itu lebih apa ya lebih ringan buat kita semuanya menjadi pemikiran walaupun ya tugas Bapak Ibu semoga kalau tadi dengar katanya PTM-nya ditunda sedih juga sebetulnya saya kemarin saya bilang dibilang DSD apa sumber energi Bapak Ibu adalah murid saya aja ngantor beberapa lama gak ada suara siswa itu rasanya sepi gitu masuk alkausal itu tidak tidak menarik itu sekarang sudah mau jalan gak boleh lagi iya sementara Inggris di negara-negara lain sudah tidak menyatakan bukan pandemi saya bilang malah sekarang banyak orang yang sakit BBD kan daripada yang korban tapi dianggapnya kita masih pandemi mungkin karena menguntungkan situasi emergensi seperti itu sesuatu darurat ketika secara anggaran mengeluarkan segala sesuatu itu ya baiknya kita apa itu dibalik semuanya ada yang teorinya apapun ya sebenarnya kita sedih karena Bapak Ibu saya tahu persis pasti yang menjadi semangat Bapak Ibu ketika mengajar itu ketika ada feedback dari anak-anak yang hadir secara tata muka mungkin kalau guru-guru yang mengajar kelas 9 Alhamdulillah kemarin hampir-hampir 2 bulan ya berarti ya bisa bertemu besok berhenti lagi ya enggak jangan berhenti ya jangan berhenti ya oh iya deh yang kata Bu Yana enggak berhenti ya ya enggak apa-apa kadang-kadang saya pikir Alkausar itu luas saya teman-teman ngaji saya kebetulan banyak yang orang tuanya siswanya di Alkausar dia selalu bilang Bu Dewi kapan sih anak-anak masuk saya udah kesel gitu liatkan anak-anak insya Allah kalau kita sih siapa aja ruangan kita tuh satu ruangannya besar sekolahnya tersendiri halamannya luas tanamannya banyak saya bilang tuh sebenarnya secara teori musimnya secara kebijakan harusnya diriakan sekolahnya masing-masing kesiapan apa saya bilang tuh beli alat sampai sekarang kan enggak usah lagi gurunya tek-tek tinggal berjalan sendiri saya bilang tuh dari yang tadinya oh sebenarnya udah siapin semua untuk secara sebesar ah kalau sudah siapin semua disuruh nyiapin aja internet langsung manikin dua kali lipat saja langsung kita lakukan gitu intinya apa karena kita tadi pelayanan berjuangnya disitu ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan kalaupun ada itu memang ujian gitu kita tidak bisa menghindarinya penyakit apapun kalau berhendak buat kita kan gitu tapi kita tidak takabur progresnya tetap dijalankan itu saja berangkali selanjutnya saya serahkan ke Pak Yusuf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu yang belakang itu tidur ya baik ya baik sambil makan Bapak Ibu dan sambil melihat saya mohon izin Pak Kabir Budewi ya mohon izin stylenya agak berbeda karena beliau senior saya junior baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Budul Kabir Bapak Aji kemudian Bu Dewi Bapak Kasih Kasih pendidikan umum tidak disebut-sebut tapi awas ya Bapak Yudi Antoni SSI emat ya ya baik rekan-rekan sebagaimana disampaikan oleh Bu Dewi dan Pak Kabir kami ini bukan hanya pengawas yang hadir tapi adalah pengurus yang pertama ingin mesosialisasikan kegiatan kepengawasan sudah disampaikan oleh Bu Dewi dan Pak Kabir jadi rekan-rekan kami coba akan konsen kita akan coba sama-sama bagaimana SMP Al-Kawusar itu kembali pada track bisa 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 tapi dengan catatan apa catatannya hari ini salah satunya kita akan coba brainstorming kita coba akan sedikit berikan stimulan supaya kita ini kepada track nah kalau saya lihat saya analisis berapaskan masukan dari Pak Kabir dan Bu Dewi itu kalau kita pengen tetap unggul dan dipilih oleh orang tua ada 4 faktor 5 atau tapi hari ini kita akan lihat beberapa saja kalau dari gedungnya jujur kira-kira kita termasuk unggul atau tidak oke saya kasih tanda putih itu berarti unggul iya iya ini masih perlu pembuktian Pak kemudian yang kedua SDM kira-kira unggul atau tidak dibandingkan sekolah yang lain saya katakan maaf ya Bapak Ibu indikatornya adalah ketika ada suatu pertemuan kalau Ibu di belakang terus itu adalah ciri-ciri orang enggak akan maju aplos sudah kira aplos kapok loh ya karena mohon maaf saya bukan mainnya hanya Alkaus tadi bukan lah ya mainannya agak jauh saya ini ya enggak nyombong sekali-kali nyombong lah ya udah pengawas dan saya sudah di ruangan ini juga saat rapat saya sudah berjanji saya akan mengurangi kegiatan saya yang jauh-jauh keluar saya ingin concern disini bahkan saya lima hari kerja di Alkausar enggak apa-apa lah saya sudah terlalu banyak dibantu oleh Alkausar kali ini saya menungguin kantor minta nasihat Pak Budewi sama Pak Kabir bagaimana biar saya yang banyak menulis mengetik masukannya dari beliau yang sudah sendiri SDM-nya maaf ya Bapak Ibu ya ini kalau kita mau jujur harus berubah ya sungguh berubah apanya motivasinya jelas kemauannya jelas semangatnya jelas saya keliling masalahnya sudah punya data bel beberapa bunyi berapa ruangan yang kosong ini bahan fakta berarti apa motivasinya masih rumah yang kedua ketika jam kosong saya hitung Pak Yurdi berapa guru yang masuk 27 ruangan kosong kosong berapa jumlahnya 50 sekian yang lain mana jaga jaga ada 3 saya lihat Pak Joko sekian yang lain mana pergi kemana apa namanya sosirasi berapa 4 berarti yang lain kemana ini mengunjukkan bahwa ya ada indikasi bahwa kalau mau maju kembali ke track kan begitu yang saya omongkan adalah kalau itu salah berarti salah pengamatan saya SDM nya kemudian yang lain banyak hal lah nanti akan kita coba jadi kalau saya sementara saya kasih kuning dulu SDM nya kalau dari kemampuan saya yakin Bu Dewi Pak Kabir mereka ini di atas rata-rata karena seleksinya sangat susah dan apalagi disini ada Pak Arismon Pak Harsono ada Bu Sri yang memang luar biasa ada senyor saya tuh Haji Tapit Aryanto Basuki ya sampai apal saya ya sampai ininya ini luar biasa tetapi girahnya tadi yang harus kembalikan saya ingat kita susah-susah dulu Pak Akal ya Pak Haji susah perjuangannya luar biasa mengapa bisa begini bisa jadi ada sesuatu yang kurang pas gak usah lah kita tutup-tutupi kalau kita menutupi sesuatu kesalahan terus-menerus dan akan dinilai oleh orang lain karena kita tidak boleh Bapak Ibu lepas dari penilaian gak bisa kita dilepas dari penilaian you baik akan dinilai baik suatu saat akan dinilai baik you jelek suatu saat akan dinilai jelek yang nilai siapa? oke gak ada pimpinan siapa lagi yang nilai bisa juga siswa kalau Bapak itu masuknya pas delat setelah itu banyak pergi ke utara kemana tahu-tahu masuk ke kelas lagi itu penilaian gak usah kita bong gak usah gak kayak gitu gak usah contohnya ini-ini adalah tapi saya yakin kalau yang senior-senior disini ngasih contoh yang bagus karena waktu itu saya lihat ibu istri lagi semangatnya itu malah menggunakan ada-ada double ya karena pas menggunakan model ya blended ya atau kalau ini hybrid ya ada istilahnya macam-macam nah ini yuk rekan-rekanan kita berkolaborasi nanti apa kurangnya apa pengennya maunya seperti apa perlu coaching coaching perlu pelatihan semangat kita pelatihan tinggal usulkan kepada SDN ada Bapak Yudi Antori Pak Yusuf gimana kalau kita pelatihan ke pantai why not itu ya lo mancing ini ya aduh ini ini ya SDNnya kayak gini ini ini mau maju dari mana kapok loh ya oh masih semangat ya 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 semangat ini ini ya 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 seneng bener Pak Kis ya SDNnya saya ngomong malah buka-buka HP itu model apa itu murid gak boleh ketika ngomong HP buka HP kalau gak tuh tangga saya sudah saya pecat ini ya tapi tangga tos dulu kita ini SDN baik Bapak Ibu kita akan menginterospeksi makanya perlu kami kesini yuk sama-sama karena apa saya ingin saya yakin yang sudah lama disini lahir batin tidak ikhlas kalau SMP Al-Kawasar ditinggalkan ulang leh saya yakin maaf saya sampai sekarang itu Pak Isep di mana saya hampir gak pernah ngomong negeri saya tugas Al-Kawasar dan ada kumpulan guru-guru alumni Al-Kawasar begitu pedulinya terhadap Al-Kawasar nasihatnya itu sangat banyak demikian ternyata yang masih aktif disini di luar semua sama-sama mencintai Al-Kawasar aplaus untuk kita berikutnya rekan-rekan pelayanan nah ini ini juga kuning juga menurut saya kenapa nanti akan kita kuning Bapak Ibu jujur aja saya ini sudah tugas hampir setengah bulan saya dari ujung ke ujung dari ETK hari ETK SD SMP saya memang izin kepada Bapak Ibu berdua saya izinkan saya yang masih muda karena rambut saya masih hitam sekarang gak kelihatan kan maka saya izin saya mau keliling saya ingat bagaimana Pak Haris Hasin dan para pendiri-pendirinya kakinya kuat dari ujung ke ujung oh ini salah satunya dulu dia tuh manggil saya yang memuasi cerama begini begini oh ini fadilahnya gantian saya suruh kakinya kesana-sana tapi insyaallah lah ya mudah-mudahan gajinya juga tinggi kalau program-programnya insyaallah saya gak merahukan lagi program-programnya kemudian yang prestasinya saya juga yakin prestasinya sudah banyak ya kemudian kepuasan orang tua ini yang masih kuning kepuasan orang tua yang masih kuning ini hasil saya mengadakan penelitian kecil-kecilan dan ini mau tidak mau akan kita hadapi saya mohon izin rekan-rekan nanti akan banyak masuk mohon izin bukan bermaksud mengguruhi ikhlas dari ta'ala ya saya hanya ingin memberikan yang saya punya kalaupun saya banyak dulu nimbah kemana-mana inilah waktunya saya akan ber-sharing ya rekan-rekan ya mohon diizinkan rekan-rekan ya saya tidak akan pernah sedikitpun menyakit rekan-rekan sekalian ya ingat saya bukan pendendam boleh ditanya kepada siapapun saya bukan pendendam walaupun orang marah dengan siapa saya tetap akan tidak akan pernah marah dan dalam hati saya bukan orang pendendam dan saya bukan orang akan menghancurkan tapi senang kalau rekan-rekan semuanya maju siap aplos nah kita mulai pelayanan rekan-rekan macam mana kita akan memberikan pelayanan dari yang kuning banyak tadi saya hanya ingin ke pelayanan yuk rekan-rekan kalau nanti memang PTM mulai yuk tidak PTM mulai mulai juga oke gak mulai pelayanan tetap nomor satu yuk kawan-kawan berikan pelayanan kenapa ini kuncinya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabir ini ya semua-semuanya ketika saya jadi asesor waktu guru beliau ngisi tapi saya nyumput-nyumput takut saya dimarah beliau ngisi asesor waktu tahun 2013 saya sudah asesor tapi saya gak pernah ngatakan diri saya asesor karena apa takut ketahuan Pak Kabir saya tinggi gak salaman saya kurang ajar juga kadang-kadang saya tapi menyampaikan hal ini excel service yang pertama Bapak Ibu akan kita memberikan excel service apabila yang pertama kita knowledge-nya tinggi ya kita harus profesional beruntungan jangan bagikan katak dalam gelburu kita merasa hebat merasa pintar tapi mainnya gak jauh kalau bisa kita mulailah main-main kalau kita open terhadap kemajuan open terhadap sesuatu perkembangan yang bagus kenulis kemudian nanti kita membahas yang kedua apalah nah ini yang kedua Bapak Ibu care-nya inilah yang sepertinya harus kita tumbuhkan bisa jadi care-nya kita kurang itu karena apa tidak enak Bu Sri mau menasihati sepertinya nanti gak enak weh mentang-mentang sudah senior yaudul pernah mantan mungkin akan terbatas karena apa tidak enak maaf Bapak Ibu bisa jadi care-nya kurang bukan karena apa-apa hatinya pengen care sebenarnya tapi masih ada tapi-nya mau gak kira-kira saya care-in itu nah hari ini Bapak Ibu mari kita bersepakat kalau ada orang ngomong mengingatkan kita anggap bahwa itu hal yang benar dan sudah sepatasnya dari orang senior menyampaikan kepada junior-nya atau yang punya hal yang baru disampaikan pada yang belum tahu kalau itu sudah sepakat insyaallah ada perkembangan yang sangat positif tapi kalau selalu aduh gak enak gak enak rasakan gak enak jujur aja kalau saya ngerasa gak enak saya munculkan saya gak akan berbicara lebih banyak dibandingkan Pak Kabir dan Udeh tapi saya hilangkan rasa gak enak kalau saya rasa gak enak saya akan malu dengan senior-senior saya ada Pak Tafif ini senior saya Bu Sri saya malu tapi karena rasa gak enak saya buat demi satu tujuan silahkan siap Bapak Ibu siap Bapak Ibu kemudian yang ketiga nah ini ramah khas fatality kita kita dikatkan kita akan bahas ramah seperti apa kemudian yang terakhir kita ini harus bersahabat dalam melakukan pelayanan kalau empat-empatnya kita lakukan insyaallah hari ini saya pengen empatin saja dulu besok saya tambah lagi tapi kalau besok Bu ya ya dipanggilnya ada amplopnya lah ya jangan kayak gini terus saya yang minta amplopnya aja oh iya oh iya oh iya ini kayaknya tetangga saya melawan terus dari tadi mentang-mentang tetangga udah tahu karakter saya orang yang gak pernah marah di kampung saya yuk kita lanjut sekarang sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu sudah profesional sudah berpengetahuan belum ya Allah Tuhanku gimana akan menjual marketable kalau bahasa saya waktu saya di revitalisasi Pak dan Pak Khairul bagaimana akan marketable muncul kalau guru-gurunya gak profesional saya tanya sudah profesional belum Bapak Ibu jawab yang keras sudah profesional belum yakin saya pegang ciri profesional yang pertama harus menyusun perencanaan yang baik Ibu kenceng sudah buat RPP KKM sudah ditanda tangan oleh Pak Udi sudah betul berapa tahun sudah menyusun kisi-isi soal PH semester UTS keadanya tadi profesional buat marah aja iya kapok saya sengaja saya sengaja iya enggak enggak iya tas 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 iya iya lagi hamil ya saya doakan kalau hamil mudah-mudahan mukanya kayak saya iya iya masih junior ya i love you nah ini salah satu yang akan kita selesai yang akan kami survey Bapak Ibu sebaik-baik guru yang profesional itu punya perencanaan yakinlah kalau kita enggak punya perencanaan mengajar gaya manapun menyampaikan dimanapun saya yakin dia tidak akan pernah optimis dan tidak akan pede bahkan dia janya beker mohon maaf sekalabur beliau yang sudah pernah kabir sudah menjadi diban sudah instruktur P4 saya belajar sama beliau dia itu selalu mencatat apa yang akan disampaikan apa yang harus untuk akabir ini merilih saya ini belajar dengan beliau merilih fak bukan hanya karangan saya apalagi saya yang masih muda untuk berbicara seperti ini saya akan persiapkan saya buat power point tanpa perencanaan demang ajar bapak ibu sama ketika ngajar bapak ibu enggak ada persiapan sudah lah dianggap kayak anak guru guru kita gini karena apa yang disampaikan sama-sama di buku aja kalau disampaikan di buku aja ya itu lulusan SD juga bisa tapi sebagai guru yang profesional saya punya perencanaan KD apa yang saya bawa IPK apa yang akan saya sampaikan goal ini apa jelas maka nanti akan jadi guru yang profesional ya bu ya tadi sudah bagus tadi cuman saya harus mencari kesalahan namanya pengawas provinsi itu tugasnya adalah harus tahu kesalahan kemudian melakukan pembelajaran yang optimal kalau ini salah nanti tinggal kita coaching aja Pak Yudi salah satunya disini kita coaching lagi apalagi yang mudah-mudah kita coaching nanti buat program Pak Yudi karena iya jadi sudah minta ada coaching tentang pembelajaran oke nanti tolong dianggarkan apa nanti setelah ini Pak Yudi ada Pak Yudi Bapak Ibu hari ini sengaja apa program-program yang akan dilakukan oleh Yayasan ada Pak Yudi jadi nanti kita akan bersinergi kemudian melakukan penilaian yang profesional nah ya dan yang terakhir mau membimbing dengan kesungguhan dan ikhlasi kalau ini sudah dilakukan insyaAllah insyaAllah orang akan berduyung ke sini akan berduyung kenapa melakukan pembelajarannya optimal cirinya apa kalau optimal kalau keringatan kalau ngajar benar itu ya kalau kalau sampein itu ya banyak gak jelasnya ya ya udah kasihan ini gak usah lah kasihan saya udah kasihan gak saya teruskan maka lebih baik diem aja Pak daripada kena nanti Pak udah saya sarankan diem aja karena saya lagi kuasa Bapak gak usah macam-macam ya Pak Sartono biasa mau buat klub tapi gak jadi cirinya apa gitu nah apalagi ngajar nanti kalau gak ada profesional kerjaannya loh duduk mau saya kasih paku boleh yang pernah saya ajar ya ini real saya gak ngomong boleh yang pernah saya ajar muridnya anaknya atau ponakanya pernah gak Pak Yusuf itu duduk kalau ngajar hanya sekali kalau saya duduk kalau ketika marah ya ngajar saya selalu begini keringat nanti betul kalau saya ngajar itu di ujung itu kedengeran karena apa full power saya ya gak langsung halah saya itu aja gak ngajar main-main aja ada bergaji gak ini adalah kepuasa jadi kalau sudah ngajar itu kepuasa saya ngajar kadang-kadang anak saya ribut kalau saya ngajar sudah di laptop di rumah jadi gimana ibu-ebu ngerti gak alangkah keras udah malu sebetul tangga itu anak saya paling kecil itu udah malu ditutup ya 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 tapi kalau gak kayak gitu gak puas coba ibu-ibu paham gak kayaknya gak mantep hei ibu paham gak mantepnya begitu next bapak ibu gak usah kawatir gak usah takut ketika kita lelah wajar bahkan ya kalau bisa ngajar dari sini lempoh sampai lemah wah ini insyaallah insyaallah wah ini pahalanya insyaallah banyak rezikinya insyaallah banyak lah saya doakan yang pulang saya doakan ya Allah pahalanya dari mana-mana berada ya Allah anaknya jadi orang sukses semuanya ya Allah bener itu kenapa ini kata Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab malam itu dalam ceritanya kan sering keliling bawa saku bawa air minum begitu kenapa saya punya prinsip wahai para umat Rasulullah katanya ya ini kata si Umar apabila kamu merapasa letih karena berbuat kebaikan ketahui lah sesungguhnya keretihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan kekal jadi kalau kita nih lelah ngajar sampai berbusa lelah benar dan itu merupakan kebaikan lelahnya akan hilang kebaikannya akan kekal selama-lamanya benar tapi Bapak Ibu udah lelah di rumah mati kabah angin pedumnya gimana kalau Ibu ibu ya adalah ubatnya lah nanti caranya seperti apa tapi jika sekiranya kamu bersenang-senang dengan dosa maka sesungguhnya kesenang itu akan hilang dan dosa akan kekal selama-lamanya jika kita ngajarnya disini gak berkualitas main-main aja gak berhubunan bagi muridnya dan gak membekas dari muridnya akan kekal selama-lamanya tuh Bapak Tukang Tidur tuh Bapak Sukang Bolos tuh Bapak Asal Ngomong tuh itu akan dinilai brilliant suatu saat kita akan mendapatkan cerita tetapi kalau melihat itu Bapak sungguh-sungguh madernya sungguh-sungguh walaupun gak nyambung lumayan itu karena masih kerat pak ininya denimnya itu karapannya masih Bapak sungguh-sungguh daripada Bapak gak jelas gak jelas masuknya gak jelas keluarnya kan gitu bener tapi mudah-mudahan disini akan adalah label-label ya kalau saya itu labelnya itu guru aneh karena apa kalau sering lucu tapi kalau udah marah kayak setan kaya kayak lah juga setan saya ya maka ini ini kata Umar bin Khattab Bapak Ibu nanti ditanyakan sama Ustaz Khairul kalau ini yang kita pegang gak akan ada yang namanya pedom-pedom saat ngajar gak ada ya nah ini kalau muncul insya Allah pelayanan kita pasti prima bener guru BK sibuk kenapa memberikan pelayanan secara individu pelayanan secara kelompok pelayanan karir pelanannya wah luar biasa ya saya sudah dalamnya tentang BK Pak sekarang karena pengawas harus tahu semuanya nah ini ada kata Umar yang berikutnya adalah yang kedua peduli dan saling membantu rekan-rekan yuk tarik kita peduli kalau PMB kita kurang apa yang bisa kita lakukan yuk peduli door to door lanjut ajak tetangga lanjut sodara lanjut masukkan ke grup-grup bodo amat saya dibilangin Alkausar main date bodo saya Pak jujur aja sama Pak Hanif dibilangin saya sudah didukunin Alkausar kenapa gak mau pindah saya diminta Pak Gubernur cari pejabat saya gak malah karena apa saya terancur cinta mati karena saya ini orangnya gak bisa berpaling kelain hati ada yang masih gadis gadis ini aduh oh yang depan-depan gadis semua ya Allah masih gadis Mbak saya juga masih pujang hasilinya namanya siapa iya aduh gadis dari mana terus londot kah wah ini guruku eh londot malukum gadis jalannya udah beda ya peduli dan membantu kalau peduli kalau peduli Bapak Ibu kami datang kesini itu adalah bentuk peduli jangan dilihat oh disana ini ada gerakan apa enggak peduli ya kami datang kesini peduli kueh-kueh diberikan kepada ini bentuk kepedulian Bapak Ibu kasih gorengan yang kasihan ini juga kepedulian karena beda kami wah bagus maaf yodo ini kok ada perbedaan besok-besok jangan kayak gitu bu ya bedanya itu jangan kelihatan contoh dikasih amplop apa bentuk kepedulian ini Bapak Ibu saya pergi ke sekolah-sekolah IT sekolah-sekolah yang umum tapi favorit ini Ibu Bapak Ibu saya tuh sangat terkagung-kagung ya ketika saya masuk kan pasti orang gak kena sama saya itu pas assalamualaikum apa yang saya bisa bantu Pak badannya di buku semayangnya ini orang datang itu pasti akan luar biasa di guru-guru disini enggak Pak Pengangkari gimana apa yang bisa saya bantu mana kalau tahu ada ini incek-incek orang kayak gini bener boleh Pak nanti ke Bapak Ibu coba kalau saya sudah sering keliling-keliling saya mau misik kan biasanya orang gak tahu apalagi muka saya gak jelas kayak gini kan iya ditanya assalamualaikum apa yang bisa kami bantu Pak begitu luar biasa agak menundukkan enggak pongah karena apa ini bentuk bahwa dia itu peduli ya nah ini kalimat yang biasa dikatakan oleh guru-guru bertemu dengan tamu atau bersahabat apalagi dengan tamu harusnya satpam juga begitu ya nanti bertahap satpam ke OTE tapi sekarang ke guru-guru dulu karena ini bagian Pak bener Pak nyus gitu kalau itu tolong lego Pak ya tadi anaknya sudah ya iya kalimatnya bagus nah kedua siswa memiliki masalah kita akan memberikan bantuan jangan diperbaiki masalah kemudian melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan atau Bapak Ibu rasa membantu dan peduli tanya muncul kalau setiap aktivitas kita langsung setelah ini kira-kira apa yang saya dapatkan dari dia atau dapat apa ya kalau selalu itu yang menjadi muncul dari mulut kita maka kita selamanya tidak akan menjadi yang terbaik bener ikhlas aja ya 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 tenang aja suatu saat dibantu orang itu prinsip saya kalau kita ini membantu orang orang akan membantu kita kok hukum alam itu pasti akan jadi tenang aja aneh so kalau bahasa lampungnya kima rang kapan lagu kima ganta kapan lagu iya Bapak Ibu yuk kalimat ini kita campurkan untuk SMP tercinta kita ini untuk mempertahankan meningkatkan kalau enggak kita ya siapa lagi kalau enggak sekarang jangan nunggu besok kalau besok sudah dijauhin orang Bapak Ibu sulit menggaitnya lagi bener kalau sudah ditinggalkan sulit untuk mendapatkan kepercayaan lagi mumpung kita masuk punya kesempatan yuk bareng-bareng apa yang bisa kita bagi kawan-kawan kurang bagus tolong si kawan demi lembaga kita tolong si te jangan begitu ini lembaga kita yuk kita berjuang yuk yuk ini peduli seallah bahkan Bapak Ibu kalau ada kawan yang memaaf dan tetangganya yang mau masuk daftar ke sini yuk diangterin minta diantarin anterin lah izin sebentar anterin walaupun kita enggak mempengaruhi anterin itu adalah bentuk peduli supaya apa SMP kita ini terkenal bahwa sekolah kita ini orang peduli gurunya aja peduli kalau Bapak Ibu di rumah masing-masing termasuk kategor orang yang enggak peduli jangan terlalu berharap dia Bapak Ibu karena apa bagian kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli ini adalah kemudian berikutnya adalah ramah saya yakin kalau disini ramah ramah itu tergantung ada tiga pakor yang pertama adalah tatapan mata ini tatapan mata jadi orang ramah atau enggak itu lihat dari tatapan matanya kalau tatapan matanya itu ketika saya berbicara itu megang HP seperti ini ini ciri orang enggak ramah oh gitu lah ya alasan ada alasan ada untung pas alasannya ada nah saya lagi ngajak kebicara beliau berdua malah ngobrol ini contoh ini contoh bahwa kurang kurang pedulinya menganggap eh Pak Yusuf itu enggak biasa aja ini kurang peduli ini contoh contoh gitu aja langsung busetnya enggak salah senang senang bener ya I love you I love you harus saya clearkan ini maksudnya bagaimana ketika ada tamu ketika ada murid ketika ada siapakun yuk mata kita Bapak Ibu ya yang namanya mata itu menunjukkan bener loh kalau kita ngobrol mata kita kemana-mana sebel enggak kawan kalau kita ngobrol kawan kita kemana-mana matanya sebel enggak jengkel enggak bahkan jijik enggak ini kan karakter ini kan ya ini bener tapi kalau gimana sayang luar biasa luar biasa lain tapi jangan lihat matanya ada dua karakternya supaya kelihatan melihat tapi enggak melihat itu lihat bagian atasnya sejengkal ke atasnya itu masih sepertinya melihat saya jarang melihat tatapan mata takut juga jatuh cinta biasanya saya lihat bagian atasnya kamu matanya kamu lentik padahal saya enggak lihat matanya karena wanita itu suka dirayu ini tatapan mata bapak ibu tolong ketika kita mengajar mata kita jangan ke hp mata kita ke murid kita jangan ke hp mata kita ke murid halo anak-anak halo i love you halo 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 memang kita ini performnya harus begitu bapak ibu se-sma aja saya masih seperti itu serius karena apa ini bagian daya tarik karena apa muka ketampanan aduk ketampanan enggak ada menarik-menariknya saya muda jauh tua ya gaya tinggal terakhirnya maka yang menarik tinggal gaya maka ya itu yang kita punya gaya aja kemudian yang kedua smile marah ini terus smile gimana dasar ya kalau dulu nendang masih kayak gitu kalau dulu kamu memang enggak nyambung ini masih agak lumayan bapak ibu tapi kalau kayak gini kamu enggak nyambung banget itu sampai ke orang tua karena apa sungguh-sungguh kita ngomong kalau gini hei ya Allah orang cantik satu ini agak enggak nyambung malah ketawa oh dia ece kok ketawa ini contoh karena apa smile itu menentukan yang terakhir adalah tekanan pilihan kata bapak ibu pilihan kata kita kalau kita baik itu kalimatnya itu agak zeng kemudian diturutkan apa yang bisa saya bantu bu ke bawah apa yang saya bisa bantu bu apa yang bisa saya bantu kemudian pilihan katanya gak bikin ini kalau ngajar suaranya disini wah nyanyi sekalian suaranya ketika bertemu dengan orang lain mendunakan suara tengah apa yang bisa saya bantu bu kan berbeda ini karena pilihan kata ini juga penting ya ketika marah sudah lain lagi saya saya sangat kecewa jadi tatapan mata senyuman dan tekanan suara mohon kita bisa praktikan dan insyaallah nanti akan mengembalikan citra SMP fiksi saya perkiraan saya tahun ini SMP Al-Kawasar pendaftarnya lebih beri lebih beri dibandingkan tahun kemarin haplos dan saya minta Bapak Ibu buat itu brosur tiap hari buat apa namanya itu yang bisa di screenshot itu setiap hari saya akan ikut screenshot saya ambil saya potong saya krop saya kirimkan sekarang tidak ada akan melihat lagi babe sedang manggung dimana di YPUD lah gak akan pernah dapat lagi sejak tanggal 16 saya iklannya hanya Al-Kawasar sampai gak ada lagi iklan sedang manggung menyalurkan hobi biasanya kan dimana-mana menyalurkan hobi gak akan pernah mendapatkan lagi mulai tanggal 16 sementara ya panggilannya banyak Alhamdulillah saya tolak semua sementara ini hari ini harusnya saya di Natar saya tolak juga terakhir adalah bersahabat friendly Bapak Ibu tolong simpati dan empati kita kita naikkan yuk kita bersimpati kepada kewan kita kalau kita baru yuk kita ajar kita ajarin kalau gak punya RPP kita ajarin kita beri gak usah gak usah takut beri ilmunya aja gak ilang ilmu diberikan gak akan hilang gak kok kita ini baik sama orang gak akan hilang kebaikan kita gak akan hilang kalau bisa bantu bantu gak akan hilang gak akan murangi gak kebaikan kita betul saya selalu begitu kalau bisa kira-kira orang mau apa saya bantu sebisa saya pernah ada yang saya bantu uang omongan aja simpati dan empati kemudian apa menjadi pendengar yang baik itu bagian terakhir Bapak Ibu membangun kerjasama dengan segenap warga sekolah yuk bekerjasama ya termasuk kami ini semua warga sekolah kami pengawas ini adalah warga sekolah otomatis ingkut bahwa kami adalah warga SMT kami adalah pengawas pembina dari Yayasan Alkausar bidang ada pendidikan dan sebagainya kita bersatu jadi kami sekarang sudah pengawas pembina dari Yayasan dan pengawas pembina dari dinas adalah Ibu Dwi kan begitu jadi kami adalah warga jadi jangan dilihat lagi Pak Yusuf alias Babi ini gak usah mengganti panggil Pak tetap aja Babi yang biasa manggil Babi biar gak terlalu Pak kalau Pak tolong manggilnya Pak Babi yang biasa kalau saya biasa dipanggil Om ya gak apa-apa saya sama Bu Sri itu panggilnya pasti dia manggilnya Om jarang ya gak apa biasa panggil Om jangan panggil kakek biasa aja just so biasa-biasa aja oke rekan-rekan rinsipnya rekan-rekan gak usah takut kita berbuat kebaikan percaya saya you baik diomongin orang you berjuang peduli terhadap SMPL kalau saya mati matiin diomongin orang you berbuat inovasi kemudian mulai didikasi tinggi diomongin orang you jelek juga diomongin orang you malas juga diomongin orang gak usah takut diomongin orang kalau prinsip kita bagus demi kemajuan SMPL laju-laju saja Allah yang tahu siapa baik karena prinsipnya the right man in the right place ya kalau kita baik gak usah takut kita akan merapatkan tempat yang baik yakin itu dimanapun Allah yang ngatur bukan kita yang ngatur saya ini adalah pengalamannya yang duntal antil yang paling banyak sebenarnya saya tendang sana tendang seni kiri sana terang seni saya jalani dengan hidup saya tidak pernah mengeluh Pak Haji Tapib itu kawan saya saya pernah mengeluh dengan dia gak akan pernah mendengar keluhan dari saya gak akan karena apa saya jalani tendangan sana tendang saya nikmati kalau memang tempat saya baik saya akan mendapatkan tempat yang baik kalau memang rezeki saya ada Allah gak akan salah memberikan rezeki pada saya begitu kira-kira itu kalau gak saja tanya Pak Haji Tapib karena dia ada tempat curhat saya tapi gak pernah curhat yang saya itu gak punya duit saya kok sedih gak akan ada saya hanya ketanda-tanda ini real ya kalau gak percaya kalau saya bohong bohonglah Pak Tapib kemudian yang kedua ciptakan poin pada diri kita koin akan ikuti kita kalau di S7U punya poin apa saya lihat ahli-ahli lanjutkan Pak Joko ada yang ngomongin di hari karena it is competent my competence mister saya ahli bidang ini bidang ini lanjutkan gak usah khawatir ya ya kuyuh punya bidang apa lanjutkan bidangnya masing-masing ada yang bugian-bugian di bulu lanjutkan saya pintar melatih olimpiado lanjutkan ya kenapa nih ciptakan poin pada diri kita koin akan ikuti kita saya lalu begitu ya saya mau mencapai poin Pak Yusuf apa semuanya saya bisa salah satunya suka menyampaikan materi caranya apa ya seperti ini salah satunya perkenaan mata saya atur mimik saya atur dan sebagainya misalnya lo koinnya gak ada saya bilang kalau Pak Yusuf gak punya duit ya bohong saya lah bohong lah saya karena apa suka manggung ya tapi rekan-rekan kalau dikit-dikit berorientasi pada koin lama-lama poin kita akan hilang gak usah diajak itu ya mikirnya duit aja jangan seperti itu karena dia gak benar itu urusan duitnya karena Pak urusannya udah duit poinnya lama-lama hilang insya Allah saya yang ikuti apa kata Pak Kabir apa kata laksanakan siap laksanakan ini salah siap laksanakan saya tidak akan pernah membantah bu aduh kata bunda beh siapkan besok kita ke SMP siap perintah kata beliau ke SMP siap gak ada besok bun saya mau ke gak jadi saya natarnya batal hari ini SMP LK minimal setengah hari 1 juta tapi gak apa-apa insya Allah bisa ditambah ini prinsip insya Allah Bapak Ibu kalau punya koin koin akan mengikuti kita siap Bapak Ibu ya oke yuk saya senang kata motivator saya dari Yogyakarta saya ambil lama ini ketika saya ikut TMT ya trainer motivator bersikap keraslah kepada dirimu maka kehidupan akan lunak kepada dirimu sebaliknya jika kau lunak terhadap dirimu maka kehidupan akan keras pada kita mari berkeras diri untuk mengubah semangat kita menjadi yang lebih baik didekasi lebih baik pelayanan kita lebih baik terhadap murid siapapun lebih baik kebudiden kita terhadap SMP LK kita lebih baik insya Allah insya Allah kehidupan yang ada di sekitar kita akan lunak kepada kita demikian saya sampaikan selamat berkarya semoga Bapak Ibu sekalian tetap menjadi yang terbaik di Yayasan Al-Kawasan mohon maaf Pak Kabir saya mohon maaf Bu Dewi harusnya tidak bergaya seperti ini karena ini pertemuan awal saya image-image saya hilangkan besok saya akan sama-sama saya juga akan berkata jadi Bapak Ibu sekalian hari ini saya masih bergaya demikian mohon maaf ada senior-senior saya izin suatu saat Bapak Ibu pasti akan yang di depan gantian karena berikutnya saya jadi pembina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih pada Pak Haji Yusuf dan tadi Ibu Dewi Haji Hortiana selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Yudi Antoni SSI MMAT pada Pak Yudi disilahkan terima kasih Ibu Rinta Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu pengawas yang terhormat Bapak Ibu pimpinan SMP Alkausar yang terhormat rekan-rekan guru SMP Alkausar sudah banyak yang disampaikan oleh para pengawas yang pasti adalah kita menginginkan sekolah kita tetap seperti yang dulu seperti awal-awal tujuan pendirian sekolah ini seperti apa kemudian pertama kali saya masuk ke sini ini memang SMP SMA dan SD Alkausar itu terutama SMP dulu saya tahu SMP Alkausar itu dulu itu pernah pelatihan BTE di Bandung ketemu Budian kemudian oh ada SMP bagus di Lampung ya benar-benar bagus sampai memang gurunya dikirim ke Belanda itu salah satu kesan pertama saya tentang SMP Alkausar begitu jayanya dulu SMP Alkausar sampai memang menjadi sekolah pilihan salah satu pilihan sekolah dari seluruh Indonesia jadi ada empat sekolah yang dipilih untuk mengikuti pelatihan BTE salah satunya adalah SMP Alkausar nah kemudian program ini ditularkan kebetulan saya juga dikirim dari Palembang untuk mengikuti pelatihan BTE baru saya ketemu dari Lampung nah pelatihan dari Lampung kemudian saya tahun 2000 2000 itu sudah pernah mendaftar sekolah di sini cuman saya masih punya alternatif yang lain saya main tetap di Palembang akhirnya saya balik lagi ke Palembang tahun 2003 baru saya daftar ke sini dan diterima nah awal-awal dulu memang SMP Alkausar sangat berjaya sampai tingkat nasional untuk tahun-tahun sekarang ya kita tahu sendiri tidak usah ditutupi mungkin di sini banyak teman-teman yang paditia PMB juga pendaptar kita tiap tahun agak menurun nah dengan kondisi yang seperti ini tentunya saja diperlukan inovasi-inovasi dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu sehingga apa yang menjadi tujuan utama pendirian sekolah ini masih bisa tetap kita jaga yang seperti Bu Dewi katakan bahwa untuk membuat itu Insya Allah kalau punya tenaga biaya dan kemauan yang keras itu bisa cuman kalau untuk mempertahankan memang sulit apalagi di kondisi kita zaman sekarang banyak sekali sekolah-sekolah baru yang bermunculan guru-gurunya juga mempunyai inovasi semangat dan kemampuan yang juga berlebih ya sehingga itu menjadi menjadi sebuah alternatif untuk orang tua untuk memilih sekolah juga jadi memang kami yang kami butuhkan dari Yayasan Al-Kawasar adalah dukungan Ibu-Bapak untuk menyukseskan apa yang menjadi program-program Yayasan maupun dari pengawas sehingga sekolah kita tetap berjaya tidak seperti yang nanti dibilangin orang Oh Al-Kawasar sekarang menurun jangan sampai seperti itu mungkin itu yang pengurus ingin sampaikan adalah butuhnya dukungan Ibu-Bapak sehingga kita masih berada pada relnya apa yang menjadi tujuan dibangunnya sekolah ini dari pendiri-pendiri yang terdahulu bisa tercapai kita hanya menjaga amanah apa yang pendiri-pendiri dulu sampaikan ini adalah amanah yang berkelanjutan jangan sampai amanah ini berhenti di kita alangkah sangat berdosanya kita amanah yang sudah mereka tanamkan mereka jaga kemudian hancur oleh karena ketidak mampuan kita dalam menjaga kondisi seperti ini mungkin itu saja Pak Yusuf Pak Kabir Budewi dan ini wakil dari pengurus ya ingin menyampaikan ya butuh banyak sekali inovasi Bapak Ibu dan dukungannya terima kasih atas perhatiannya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berikutnya acara penutup marilah kita akhiri acara kegiatan hari ini dengan membaca hamdallah saya selaku pengguna acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya memohon ampun saya akhiri bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati